Intro Wah ini berita Apa nih Vokalis Linkin Park Chester Bennington bunuh diri Waduh kenapa Isian banget tragis nih Hah ini ada lagi nih di Bandung nih Dua cewek bersama-sama melakukan bunuh diri loncat dari apartemen Astagfirullahaladzim Eh ada lagi Karena tidak disetujui oleh ibunya seorang lelaki loncat dari flyover Aduh aduh Artikel-artikel banyak yang bunuh diri Bulu diri gimana? Ini apalagi usum atau gimana ya saya itu Maksudnya usum itu lagi ngetrend Masuk ada tren bunuh diri Ya itu ini hampir ada lah Tidak sebulan itu mau Iya saya denger itu yang loncat berdua Iya itu Kenapa ya itu stres atau gimana ya Ini beritanya juga macam-macam Ada yang karena percintaan Ada yang karena memang sakit jiwa itu belum jelas juga Itu dia memang itu tuh karena kurang dekat kita itu sama Allah Kurang yakin sama Allah Ayatnya gini bang Allah menyerikan yang mati dan hidup Untuk menguji kita semua Siapa yang paling baik amalnya Nah jadi kalau diuji sama Allah paling baik amalnya Pastikan dikasih masalah tuh bang Mana yang paling baik amalnya? Jadi dikasih masalah Nah kalau memang dikasih masalah Allah pengen lihat Bagaimana memang menyelesaikan masalahnya Apakah memang menyelesaikan masalahnya dengan kebaikan Atau dengan buruk Ada orang yang menyelesaikan masalah dengan marah-marah Iya kan? Ada yang dengan kekerasan Nah itu Allah gak rindu Bagaimana dia menyelesaikan masalah Dia harus sabar Makanya Wasta inu bisabri wassalah Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara apa? Sabar dan sholat Berdoa terus sama Allah Nah jadi ini yang bikin orang jadi tidak putus asa Dia jadi yakin sama Allah Kalau dia membunuh dirinya Dia itu kan artinya keluar dari masalah Iya betul, betul Sekarang Mamang gini Ibarat ujian Mamang Kalau Mamang ujian Gak bisa menyelesaikan Kan terus harus berusaha Jangan keluar dari kelas Kalau keluar dari kelas kan berarti ya bagaimana? Menyerah gitu ya Menyerah Nah jadi ada satu bahasa yang gini Kamu itu sebetulnya tidak pernah kalah Kecuali ketika kamu quit When you are quit, you are a loser katanya Wah jadi ketika kamu quit Ya berhenti dari semuanya Itulah kamu kalah Gitu Ya makanya Kalau kita diuji Kita terus aja Bersumbuh-sumbuh aja menghadapi ujiannya Dan berharap terus sama Allah Agar supaya ujiannya selesai Nah jadi Beri bang Yang putus asa-putus asa begini tuh biasanya orang-orang yang jauh dari Allah Yang gak yakin sama Allah Yang kemudian berfikir bahwa Kehidupannya hanya Ya nanti Besok Ya gak ada yang Bantuin dia Padahal bang Ya ini saya Kalau kepikiran ada banyak yang putus asa ini Saya pengen jualan lem Biar Buat merapetin asanya Biar gak putus Betul-betul Dilem dengan apa Dengan asa-asanya Gini bang Ngelem itu Bagusnya salah satunya Mungkin mamang juga harus Membantu gitu kan Dia tuh harus yakin bahwa Selain Ada Allah yang membantunya Kita juga orang-orang harus membantu Teman-teman sekitar Kan itu putus asa coba Apa namanya buntu gitu Ya mungkin juga dia Gak ada curhatan gitu kali ya Kan kadang-kadang Kalau kita curhat sama teman tuh Ya melepaskan beban kan ya Itu gunanya kali ya Curcol itu ya Curcol kan Curhat col Curhat col Curhat colongan Jadi man Kalau curhat sama orang aja Kita kan sudah Apa namanya Sudah Agak legan Apalagi curhat sama Allah Bayangin man Ya Allah Ya Allah Saya ada masalah ya Allah Allah itu sangat sayang Ya Allah Ya Allah Pasti bisa Pasti bisa Tapi dia kurang sabar Dia mah cuma gara-gara gak sabar aja Ya sebetulnya Boleh jadi Sebelum dia Loncat Boleh jadi Pertolongannya sudah dekat gitu Ini saya mau tanya nih Kalau misalkan Ya kayak Itu ya fenomen yang tadi saya baca di artikel Itu hukumnya bunuh diri Aduh bang Itu kalau ditulisin ayatnya itu Jadi barang siapa yang membunuh dirinya Mereka itu akan Nari Akan balasannya neraka Ngeri bang Ngeri Ngerinya apa Kalau ada orang yang bunuh diri Ini dalam hadith ya ya Kalau ada orang yang bunuh diri dengan mencekik gitu Dengan gantung diri Dia nanti disana juga akan begitu Kalau ada orang yang Meminum racun Dia akan disana terus-menerus Meminum racun Dineraka nih Ngeri Kalau dia Apa Loncat dari jurang Dari gunung misalnya Dia akan terus-menerus loncat Jadi dibalasnya seperti itu Aduh bang Ngeri lah kalau bunuh diri bang Iya Karena dia itu Sebetulnya Bunuh diri itu kan Artinya dia Tidak percaya sama Allah Iya Padahal hidup ini te amanah Hidup te amanah ini te Kita te dititipin kehidupan te amanah Hidup tuh amanah Hidup tuh nikmat Waduh nikmat insya Allah Kalau kita yakin sama Allah Bener Ya bang ya Iya Kasih tau yang lain tuh Jangan cepet putus asa Iya Ya betul Saya kan kadang-kadang Kalau misalkan putus asa mah Saya emang Biasanya Larinya ke makan Iya Saya emang bener Uh Putus asa ya Cusah Dengan makan aja lah Udah Langsung udah gitu makan Kenyang saya tidur Kalau orang yang punya uang Putus asa nih Belanja Oh shoping 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 Itu tuh Biasanya cewek-cewek itu Mau shoping Maunya saya mah asal ke mall aja Shoping nggak Lihat aja udah Seger katanya Iya bener Bisa begitu ya Enak tuh Bawa aja Bari ongkos aja buat temol Biar supaya tidak putus asa Nah yang lebih bagus lagi Kalau sudah mulai putus asa Sholat aja Nah Habis sholat Selesai Iya 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 Surhat lah ya sama Allah Gitu ya Saya denger mamang begitu Saya jadi pengen sholat Ngeri saya mah Denger begini Insya Allah ya Siap siap Saya sholat dulu ya Jangan terus kemudian baca yang begitu Nanti tambah-lambah Ya ini rame masalahnya Ini suka Beritanya suka Kan suka di hiperbolis gitu Ini yang bener yang mana sih gitu Hati-hati berita hoaks Iya Ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Cuma nghohe 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 Sini Sini Kenapa kayaknya kamu Mas banget gitu Duduk 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 Aduh Ini kayak Kamu Banyak problem Masalah nih Ini lagi Pakai gini Ini Pusik atau gimana nih Aduh bang Udah deh bang Bang Gak Eh Eh coba cerita Cerita dulu Aduh Udah deh bang Aduh Aduh Ini mah takut dia nanti Ancelup gas umur Gimana Coba kamu Aduh Ceritain aja sama Maman Aduh Gak bisa bang Gak bisa bang Aduh biar terlepas Bang udah deh bang Gak bisa bang Gak bisa bang Gak bisa Gak bisa gimana Gak bisa bang Aduh Gue pusing banget bang Aduh 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 Ini Bener-bener ini Nanti dia ancelup gas umur Gimana dia Aduh Saya takut Disuruh tanggung jawab Ini saya harus lapor Ini Ini Biar Wah, ini cuma ohe, bener kan? Saya udah curigasi ini. Pasti terjadi apa-apa sama dia. Dia putus asa hidupnya. Wah, bahaya ini. Ini harus rapor sama Pak Ustadz ini. Mang Ohe. Astagfirullahaladzim. Wah, kuat lagi ini. Waalaikumsalam. Lagi apa ini? Enggak, ini. Mohon diikat-ikat begini. Bukan, bukan saya. Jadi tadi, saya tuh ketemu Mang Ohe. Dia tuh kayaknya lagi stress, kayak ada masalah gitu. Saya tuh mau lapor sama Pak Ustadz. Karena dia nggak mau curhat sama saya. Saya udah mau coba keluarin aja unek-uneknya gitu. Takut apa yang tadi kita bicarakan gitu. Nah, saya curiga. Saya ikutin dia. Bener Pak Ustadz. Nih, dia udah masang ini. Dia pasti mau gan-gan. Apa gan-gan? Gan-gantung, Tung? Itu udah pasti dia mau. Gantung apa? Gantung, Gantung, Mane. Gantung, dia. Maksudnya tuh gantung. Ini, Mak. Mak, masa pendek ini membuat ikat domba kali? Mungkin dia karena stress, dia nggak tahu tekniknya. Makanya dia di sini. Itu bener-bener. Saya mau, mukanya udah. Dia udah nggak jelas hidupnya. Nggak jelas? Udah nggak jelas. Nanti dulu. Tenang dulu. Jangan se-uzon. Jangan se-uzon. Kita harus dilihat dulu. Perhatikan dulu. Ditelaah dulu. Jangan tiba-tiba ngeliat ini, ambil kesimpulan. Lihat sini, ambil kesimpulan. Bang Sasi, Bang. Kayak orang-orang sosmed jaman sekarang. Baca berita, Teh, cuman judulnya doang. Belum di-klik, lihat dalamnya. Lihat judul, langsung komen. Lihat judul, langsung komen. Belum tentu, lihat dalamnya. Ini juga harus ditabayun, diklarifikasi. Jadi, jangan langsung se-uzon. Ini ba'dadzoni ismun. Ada dosa di dalam prasangkat, memang. Apalagi se-uzon. Kayak mama langsung, oh, ini lagi susah. Nemu tali. Jangan-jangan. Wah, nanti dulu, langsung saja. Terjadi apa-apa saja, nantinya. Nah, itu dia. Memang kita harus khawatir. Apalagi kita kenal. Saudara kita sendiri. Tapi, coba ditanya baik-baik. Ini ada apa? Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan dulu. Langsung ini. Nanti. Malah, bahaya. Itu kira-kira gimana ya? Orang anaknya juga. Cuma ngomong sama saya. Kali aja dia akan bisa apa gitu. Nggak mau dia. Nah, itu pentingnya begini, Mang. Kalau orang yang seperti itu, ya. Kita harus pelan-pelan. Dakwahnya pelan-pelan. Dakwah itu kan mengajak. Dai itu orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, ini memang juga bisa berdakwah. Dakwahnya begini. Datang dulu. Kemudian, misalnya, ajak makan sama-sama. Biasanya kalau orang diajak makan sama-sama, Kemudian bisa kemudian menceritakan. Lagi ngapain sih sebetulnya? Kenapa stres dan lain-lain. Diajak, dibikin yang suka, senang dulu. Jangan, datang, tangkap. Oh, jangan begini, jangan. Tapi ajak makan dulu, ngobrol. Makan itu tak liful klub. Menyatukan hati, makante. Jadi, makan, ajak ngobrol sama nge-saswi. Ada apa kira-kira. Kok kelihatannya susah? Ada yang bisa dibantu nggak? Terus, kemudian kalau bisa, mamang, tenangkan. Tenang, tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Betul nggak? Iya, betul. Semua masalah, pasti terselesaikan. Terselesaikan. Tapi ini, dia dari tadi lho. Dia jalan sendiri, terus main ayunan sendiri. Stres, boleh jadi dia stres. Tapi ya itu. Bilangin, apalah artinya semua derita? Bila kau yakin itu? Bisa. Pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Kayak mungkin, pasti bisa. Kan ini suka lagu. Oh, iya. Apalah artinya? Oh, semua derita. Saya lupa. Itu memang lagu jadul yang? Iya, jangan ini dulu. Jangan seusun dulu. Dan ini juga, apa, bener gitu ini, teh? Nggak itu, makanya ini. Ini coba, mau ngapain ini? Pakai tambang, ngikutin ke pohon. Iya, betul, betul. Ini kalau bukan karena ngikut domba atau... Dombanya nggak ada. Dombanya nggak ada. Domba dari tadi dia mah main ayunan sendiri aja. Main ayunan? Sendiri, kayak sedari. Saya pikir dia gereng panas jenetik. Iya, gereng panas jenetik. Dari kecil udah sakit panas. Sakit panas, ya? Dari kecil sakit panas, terus nggak sembuh-sembuh. Iya, nggak gitu. Kacau, Mamang ada-ada aja. Mang, nanti udah begini. Mamang ketemu, bilang sama dia, nasihatin aja. Kalau ada apa-apa ngobrol. Tapi ajaknya dengan tadi. Jangan langsung ditanya begitu. Mungkin malu kan, Mang. Mungkin apa, mungkin apa. Ajak dulu apa. Traktir dulu. Ajak makan. Ajak beli gorengan. Santai duduk. Kalau ngomong traktir, mungkin Pak Ustaz bisa lah. Nginjem duit, mau buat traktir dia, sayangnya. Kebetulan saya lagi empati. Empati. Lagi kosong. Mama-mama kalau udah denger traktir. Saru paning. Iya, gitu. Ya, kali aja gitu ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ya, nanti aja gitu. Asbon. Ya, sudahlah. Emang, gimana kalau kita cari? Iya, cari aja gitu. Iya, iyalah. Iya, kita cari. Kak Dimak, sana. Ayo. Cari. Kuat nginapanya nih. Enggak. Kuat nih. Aduh. Tat, tat. Eh. Weh, weh. Nih, ini. Nih, di sini nih. Cari-cari kamu. Kamu jangan, jangan. Jangan, jangan melakukannya. Jangan. Apa lu? Enggak. Kamu ini. Ini. Aduh, coba lihat. Ini buat apa ini? Tuh, tat. Bener kan? Nih, udah dipasangin. Dia mau narik ke sana. Huk. Begini. Wah. Tadinya mau saya ajak traktir dulu. Iya. Iya, tapi ya sudahlah ya. Di sini aja ya. Sudah, Pak. Gini. Ya. Oh, he. Kita mah mesti sabar menghadapi masalah itu. Oh, ya. Makasih. Jadi, yakin bahwa masalah mah, insya Allah akan selesai. Ya. Ya, betul. Ini kan mukanya lu lihat banyak masalah banget. Stres kayaknya. Dia udah narik-narik. Tapi kalau muka masalah memang saswi juga banyak. Lihatannya masalah. Oh, iya. Kita mah semua banyak masalah mah. Iya, iya. Gak ada yang gak punya masalah. Saya juga banyak masalah. Iya, iya. Tetapi bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Gitu. Jangan sampai kalau kita putus harap. Jangan putus asa. Jangan. Ya. Kalau punya masalah tuh. Ingat. Ya yuhalladzina amanus ta'inu bissobri wa sholah. Innallaha ma'assobirin. Hei, orang yang beriman, kata Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tuh. Jadi kalau punya masalah, mesti sabar. Iya. Sabar itu artinya gini. Bukan diem aja. Sabar bukan begini loh. Tapi artinya sabar, kita tuh bersungguh-sungguh menyelesaikan masalahnya. Tetapi, sobaro itu menahan sesuatu yang bakal muncul yang jelek dari kita. Itu sabar loh. Jadi kalau sabar tuh artinya gini. Kan kalau misalnya orang gak sabar, marah tuh. Nah, sabar-sabar artinya apa? Artinya amarahnya harus ditahan. Tapi urusannya harus diselesaikan. Tapi dengan cara yang baik. Itu artinya sabar. Habis dia disuruh ada apa, ada apa. Dia gak bercirin. Cegugug. Cegugug dia apa? Maksudnya sedih. Oh, sedih. Nah, begitu. Nah, sedih. Jangan terlalu sedih. Senang, jangan terlalu senang. Kita mah harus, apa namanya, proporsional pada tempatnya. Ada satu hal begini. Kata Allah gini Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Nah kayak kita kan semuanya yakin sama Allah Kita bilang wah ini Tuhan kita adalah Allah Dan kita istiqomah Yakin jangan sampai Keyakinannya bergeser Berkurang jangan Yakin sama Allah Nah orang-orang yang istiqomah yang yakin sama Allah Mereka gak akan pernah takut Dan tidak akan bersedih Makanya kalau masih sedih artinya boleh jadi Kita lagi jauh sama Allah Kalau kita takut artinya boleh jadi kita kurang yakin sama Allah Ya Ohe harus Waduh banyak zikir Zaman sekarang memang Ohe Memang zaman yang bagaimana ya Mengerikan lah Banyak yang namanya bisikan-bisikan Untuk berbuat yang celek Yang buruk Kayak Bang Saswi Lihat sosmed Wah ada begini asaka idean Jadi oh bisa begini coba saya ingin melakukan Ada yang mencuri pakai apa Jadi keidean Ya betul Pakai apa itu Ya begitu lah Batu itu Ya kan Ada yang menculik dan lain-lain Aduh ini zaman udah harus hati-hati Kalau kita tidak benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran Kepada Sunnah Wah bisa nyasar gitu Ya Pokoknya Bang Ohe tenang Bang Ohe ingat Bang Ohe bukan hanya punya Allah saja Tetapi juga punya teman-teman Iya betul Padahal dengan Allah saja sudah cukup Tapi ini plus ada teman-teman Iya Ini tinggal bicara sama Bang Saswi Iya ngobrol Ngobrol Bang Saswi ingat Harus bantu Iya pasti Jangan sampai gak bantu Masa jangan materi Saya juga gak ada Kalau materi Kalau misalkan ide mah Ayo lah Biasa jangan mijen dulu Bentar bang Bentar saya mau nanya Ini ngomong-ngomong ada apa Ustaz ya Kok ada apa gimana Katanya Iya dia kan punya masalah banyak Keliatannya Terus putus asa Saya lihat Terus dia nali-naliin ini Ke pohon Pake tali Ini pasti dia akan mau Ini nih Ini nih Bang Bang nih Kenapa Siapa yang mau gantung diri Bang Nah Tuh Emang kamu mau apa Itu dari tadi Kamu Main badminton ini Bang 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 Mau ngapain dia Saya mau dagang Bang Bang Oh dagang Oh dagang Saya kesiangan Saya mau dagang Sakit Kesiangan Mau dagang Oh gitu ya Aduh saya salah dong Kalau gitu Kamu tau gitu Dari tadi Mau dagang Saya pikir Ya ini maaf Saya terpengaruh oleh Artikel-artikelnya tadi Tuh kan Jangan terlalu terpengaruh Baca-baca begitu Ah sudah Ini urusan kalian aja tuh ya Mau pergi dulu Assalamualaikum Maaf Kamu mah jadi Untung saya Baru memanggil Ustadz Gimana kalau Bawa Komnas HAM Saya kesini Saya marah-marah Mending kan Bantuin saya Mang dagang Wah Tuh kan Jadi aja Saya ketempuhan Siang Sampai membunuh diri Saya mau Siang Dagangnya Bukan bilang Saya mau dagang Ke siangan Siangan Stres Ayunan Kayak orang Tuh Kamu mah Masang gini aja Gimana mau dagang Kamu Nih Kalau namanya Dagang Itu bagusnya tuh Ini harus kencang dulu Niat yang penting tuh Benang Makasih emang ya Ya Udah Kenapa saya yang dagang ini Itu sih Kok kayak kemana lagi Terima kasih